Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Namun sebelum lanjut Disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri Bagi kita dan itu semua kekembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing teman-teman Oke lanjut ke pokok pembahasan ya Readingan jodoh cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan Hingga percintaan kamu Lalu energi semasta apa saja ini yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini boleh balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini kartu tarot sudah aku sapel Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer di hari ini Fokus konsentrasi ya teman-teman Dan aku akan mulai langsung menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kartu yang pertama disini ada Nah The Devil teman-teman Kartu yang sangat-sangat negatif banget Oke Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka ya Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Mengapa ya teman-teman Aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat negatif banget The Devil Ini kartu setan loh Kartu iblis Kartu yang dimana pusatnya masalah Kartu yang dimana ya pokoknya besar banget masalah-masalah kehidupan yang kamu alami gitu loh Yang terjadi dari mulai mungkin bisnis kamu yang gak berkembang Ya Bisnis kamu yang macet Dan bahkan mengalami kebangkrutan Ataupun mengenai tentang pekerjaan Mungkin kamu sulit mencari sebuah pekerjaan Ataupun banyak banget masalah-masalah yang terjadi di dalam pekerjaan Mungkin juga kamu baru di PHK Atau mungkin juga terkait dengan kehidupan-kehidupan kamu yang lain ya teman-teman Tergantung dari penangkapan energi kamu Tergantung dari pokok permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman cancer Tentunya bervariatif dong Ya Yang jelas memang disini aku melihat Kamu sedang terbelengguh oleh masalah-masalah tersebut Gitu loh Ya Dan pertanyaannya adalah Kapan nih Kira-kira teman-teman cancer bisa bangkit Kapan nih kira-kira teman-teman cancer bisa Ya paling tidak Hidup lebih baik Hidup mulai stabil gitu loh teman-teman Ya Ada sebuah kestabilan kembali Kita akan melihat dari kartu berikutnya Nah Pada kartu yang kedua disini ada Knight of Cups teman-teman Jika kita melihat masalah peluang Kesempatan Ya Disini bakal ada Gitu loh Disini ada Bakal ada sebuah peluang dan kesempatan kamu untuk bisa menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan yang mungkin bahkan Yang sangat terberat banget lah teman-teman Kenapa Knight of Cups Jelas banget disini Ibaratkan kamu akan Apa ya Mengalami sebuah kemajuan Ya mengalami adanya sebuah peningkatan Dan bisa jadi Inilah sebuah kartu yang menggambarkan tentang Kamu bakal terlepas dari orang-orang toksik Terbelenggu nih Kamu akan terlepas dari Ya belenggu-belenggu Masalah kehidupan Yang selama ini selalu saja Menghalang-halangi kamu Gitu loh teman-teman Untuk sukses Untuk lebih sukses Dan untuk lebih berhasil Ya Dan kemudian apa Ya bisa jadi dari bisnis dan usaha kamu mulai berkembang dengan baik Pesat Nah pertanyaannya lah Pertanyaannya adalah kapan mungkin ya teman-teman Nah kita akan melihat dari kartu berikutnya Ya Pada intinya kamu sudah memiliki sebuah kesempatan ya teman-teman Ataupun peluang potensi nih Bahwa kamu akan terlepas dari masalah-masalah Dan Akan mengalami sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan positif Nah kemudian disini ada The Emperor teman-teman Kalau aku lihat dari kartu ketiga ini Ya ini adalah kartu yang menggambarkan tentang kedewasaan Tentang sebuah kebijaksanaan Tentang sebuah kontrol yang baik Di dalam sebuah emosional Mungkin selama ini aku akui ya Kamu sudah cukup bersabar banget Di dalam menghadapi semua masalah-masalah kehidupan Ya Meskipun memang kamu selalu saja dimanfaatin Ya Ataupun mungkin memang masalah kehidupan kamu itu cukup berat banget Tetapi kamu cukup tenang Sabar gitu loh teman-teman Mungkinnya karena kamu sudah cukup-cukup dewasa Nah Kalau aku lihat disini teman-teman Ya Kalau untuk masalah energi kestabilan yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu Aku rasa dengan adanya sebuah potensi dan peluang disini Ya Bakal ada hal-hal yang lancar kembali Gitu loh Maka Aku rasa bakal secepatnya deh Gitu loh Ya bisa jadi Di pekan ini Ya Ataupun mungkin di awal bulan berikutnya gitu loh teman-teman Ya Terlihat banget disini Ibaratkan Apa ya Kamu bakal bertemu dengan orang-orang yang tepat sih Mungkin kemarin kamu gagal Mungkin kemarin kamu banyak masalah Karena kamu bertemu dengan orang-orang yang gak tepat Orang-orang yang gak begitu baik teman-teman Ya bukannya membantu menolong Malah semakin membuat sebuah masalah-masalah kehidupan baru Ya Dan disini Tentunya dong teman-teman Dengan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat Maka Ya disitulah teman-teman Jalan rezekimu akan kembali terbuka Jalan rezekimu Pokoknya bakal selalu ada deh Gitu loh teman-teman ya Paling tidak kamu bisa terlepas Terlepas ya Dan Mulai hidup stabil Mapan Dan bahkan berkecukupan deh Untuk Berikutnya Seperti itu sih teman-teman Tetap optimis deh Untuk teman-teman cancer yang mungkin memang saat ini sedang berjuang banget Berusaha banget untuk Bangkit ya Semuanya bisa loh teman-teman Ya semuanya memiliki sebuah kesempatan yang sama Yang membedakan hanyalah tergantung dari Usaha ikhtiar ya Kemudian doa-doa kamu Gitu teman-teman Oke next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Cancer Nah Pada katu yang pertama disini ada Five of cups Ataupun lima cangkir teman-teman Oke Hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka ya Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Cancer Ini adalah sebuah kartu yang Yang mohon maaf banget ya teman-teman Gimana ya Kalau aku katakan sih ini kartu yang cukup Gak begitu baik gitu loh Aku melihat disini seperti ada sebuah kekecewaan banget Ya Ketakutan Ya kecemasan Kenapa Karena disini kalau aku Aku rasa sih memang kondisi keuangan kamu gak begitu stabil ya Gak begitu lancar Mungkin ini karena adanya feedback ya Karena Tadi poin pertama Banyak banget masalah-masalah gitu loh Ya Dalam kehidupan kamu Yang memang Sangat sulit banget untuk terselesaikan Tetapi ya bukan berarti tidak bisa ya teman-teman Selalu saja bisa Terselesaikan Dan Aku yakin kok Ini juga akan berpengaruh nantinya Terhadap kondisi keuangan kamu Ya Ya Walaupun disini cukup Gak begitu baik kondisi keuangan kamu Tetapi ya sebenarnya Kalau untuk masalah cukup Ya masih tercukupi sih sebenarnya Masih tercukupi teman-teman Tetapi mungkin Untuk membeli hal-hal yang lebih ya Untuk memiliki mungkin Membeli barang-barang impian Ataupun Untuk Makan-makan yang lebih enak banget gitu loh teman-teman ya Seperti itu mungkin Masih harus benar-benar mengikat pinggang banget deh Gitu loh Mengetatkan ikat pinggang banget gitu Ya Bukan berarti ya tidak semua ya teman-teman cancer Mungkin ada teman-teman cancer yang lain Yang memang kehidupan kamu tuh Ya Dipenuhi dengan kelimpahan mati dan rezeki gitu loh teman-teman Ya Syukuri aja deh gitu loh Mungkin memang Tuhan Semesta sedang memberikan hal-hal yang Baik untuk kamu gitu loh Dengan kamu lebih bersyukur teman-teman Ya ini secara Pada segi kamu akan terus Bertambah gitu loh Akan terus mengalami sebuah peningkatan-peningkatan Yang sangat begitu besarnya Oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada King of Wands Nah Raja Tongkat ya Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah harapan ya teman-teman Harapan-harapan untuk bisa hidup lebih baik pastinya Ya siapapun itu orang ya teman-teman Di saat mungkin mengalami berbagai masalah-masalah kehidupan Hingga mempengaruhi kondisi keuangan Pasti memiliki sebuah harapan-harapan yang indah lah Ya Pertanyaannya adalah Kapan ya kamu bisa segera Merasakan sebuah kehidupan yang lebih enak Mungkin kamu sudah terlalu cenuh banget gitu loh teman-teman Mungkin kamu sudah terlalu lelah banget Masalah-masalah itu tidak pernah selesainya gitu loh Ya Nah Kemudian disini ada The Hermit teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Jika kamu ingin hidup lebih baik ya Mungkin disini yang pertama sekali adalah Kamu harus melakukan sebuah introveksi diri loh teman-teman Karena jawaban dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi tuh Ya ada di dalam diri kamu Di dalam hati kamu Kamu akan menemukan jawabannya disana Bagaimana caranya agar kamu bisa menemukan jawaban yang terbaik teman-teman Ya lakukanlah meditasi ya Meditasi ketenangan Kamu cari ketenangan banget Membutuhkan sebuah ketenangan banget Untuk menerima pesan-pesan batin Teman-teman ya Dari hati kamu Sehingga Dengan seperti itu kamu akan bisa menyadari nih Apa dan permasalahan apa yang selama ini terjadi kok Sepertinya rezeki kamu gak begitu bagus gitu ya Rezeki kamu kok akhir-akhir ini begitu seret banget Apakah kamu kurang mendekatkan diri terhadap Tuhan kamu masing-masing Apakah kamu kurang bersedekat Kurang berbuat baik Apakah kamu memutuskan sebuah hubungan sulaturahmi dengan orang lain Banyak banget sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan Pintu rezeki tersebut bisa tertutup loh teman-teman Ya Oke next Pada kartu yang keempat disini ada The Magician Oke Sebagian hargi penutup ya Ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat dan Sangat istimewa Kenapa The Magician Jelas ya sebuah keajaiban Hal-hal tak terduga yang akan mengubah total kehidupan kamu Tidak hanya 180 derajat Tetapi 360 derajat bahkan ya teman-teman Wow Keliling nih Pokoknya rezeki akan datang dari segala penjuru arah Ya Dan pastinya Karena rezeki bakal datang dari segala penjuru arah Teman-teman Pasti kehidupan kamu akan Mulai stabil Lancar Dan bahkan Akan mengalami sebuah peningkatan-peningkatan besar Disini Seolah-olah itu kamu sedang memegang kunci Dan magnet teman-teman Yang dapat kamu pergunakan untuk membuka dan menarik gitu loh Ya seperti bakal ada energi Penarik gitu loh Ibaratkan Kamu itu seperti magnet gitu loh teman-teman Diri kamu seperti magnet Ya Uang lah yang bakal mendekati kamu Ya Teman-teman Inilah sebuah bentuk kesabaran ya Dan Sebuah bentuk Meditasi Ataupun introveksi yang kamu lakukan Dengan kamu menemukan sebuah masalah-masalah Di dalam kehidupan kamu Sehingga disini teman-teman Ya Oke Dengan kamu dekat dengan Tuhan Maka Tuhan akan memberikan hal yang terbaik Seperti itu sih Oke next Yang terakhir ya Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman cancer yang saat ini sudah berumah tangga Nah Disini ada 5 of pentacles teman-teman Ataupun 5 koin Oke Hadirnya kata pertama ini sebagai naji pembuka Terkait dengan kondisi Kehidupan asmara teman-teman cancer yang sudah berumah tangga Teman-teman Ya mungkin apa ya Ya sebenarnya untuk masalah hubungan ya teman-teman Rumah tangga itu ya Masih dalam fase yang baik Meskipun Disini terlihat banget Masalah-masalah kehidupan itu ada Tetapi masalah-masalah kehidupan ini Lebih terhadap sebuah masalah kondisi kehidupan sosial Ya Bukan masalah konflik Ya walaupun rezeki kamu gak begitu baik Gak begitu bagus ya Mungkin teman-teman ya Ya Tetapi hubungan rumah tangga kamu itu tetap terjaga banget Ya dan memang aku lihat disini ujian yang kamu alami Begitu bertubi-tubi deh teman-teman Dan memang gak ada habisnya Mungkin Kamu sudah berusaha mati-matian untuk bisa keluar dari zona tersebut Tetapi ya Tuhan dan semesta ingin agar kamu lebih bersabar teman-teman Ya Bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya Selagi kamu dan pasangan kamu masih terus saling support Bisa ya Kalian akan melewati masa-masa tersulit ya teman-teman Tetapi disini juga ada kabar baiknya Kabar baiknya apa Dengan kamu mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan Maka kamu akan mengetahui mana orang-orang yang selama ini nating terus Dan mana orang-orang yang selama ini hanya Sekedar mempatin kalian semua gitu loh teman-teman ya Sekedar mempatin kamu Seperti itu Ya Dan bahkan seseorang yang pernah kalian bantu itu Malah menghancurkan gitu loh Ingin menghancurkan Ya sudah ditolong malah menghancurkan Gitu Ya teman-teman Oke kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada The Hengat Men Nah Disini semesta ingin agar kamu terus Apa ya teman-teman Ya bersabarlah pastinya Tuhan ingin semesta ingin agar kamu terus Melakukan sebuah perjuangan banget lah gitu loh Ya perjuangan dan pengorbanan Harus ada perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan Agar ya Kondisi kehidupan Keuangan kamu ya Ini bisa kembali stabil teman-teman Tetapi memang aku yakin sih untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer yang sudah berumah tangga Gak ada yang gak mungkin deh gitu loh teman-teman Semuanya pasti memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama Oke Next Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang sedang Perpacaran ya Nah disini ada three of swords Oke Hadirnya kata pertama ini teman-teman Mohon maaf banget ya Mohon maaf banget Ini adalah sebuah kartu yang sangat negatif loh Aku melihat ada sebuah kekecewaan Kemudian cinta segitiga Artinya sudah jelas ya teman-teman Ada sebuah perselingkuhan nih Cinta terlarang yang sudah mulai terjadi Apakah kamu Ataupun pasangan kamu Bisa saja teman-teman Kita akan melihat lebih dari kartu berikutnya Nah Pada kartu yang kedua disini ada Two of cups teman-teman Oke Kalau untuk masalah pihak ketiga ya Tergantung penangkapan ini Jigamu sih sebenarnya teman-teman ya Mungkin pariatif ya Mungkin kamu yang dihianati Mungkin ada juga kamu yang berhianat Gitu loh teman-teman Kenapa ini bisa terjadi Karena kalau aku katakan sih Sebenarnya di dalam sebuah hubungan ini Apa ya Peelnya itu gak dapet teman-teman Ya feelnya Kamu tuh gak ngerasa begitu Tenang ataupun nyaman Di saat menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia Gak tau deh kenapa Masalahnya gitu loh teman-teman Tetapi kalau aku lihat sebenarnya Kamu dengan dia itu pasangan yang cukup serasi banget Ya Kamu dengan dia itu pasangan yang cukup serasi Tetapi mengapa Kamu ingin mencari sebuah kebahagiaan-kebahagiaan yang lain ya Ataupun mungkin dia ingin mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain deh Ya Yang jelas Untuk saat ini jika memang Kamu masih Ataupun masih ada sebuah cinta segitiga Cinta terlarang Cinta segitiga yang terjadi Maka ya kalau bisa Coba deh kembali untuk lebih berkomitmen terhadap pasangan masing-masing Itu sih teman-teman Karena Kalau untuk Kedepannya aku lihat sebenarnya bakal Bagus banget gitu loh Dari mulai mungkin Keresekiannya Ataupun hal-hal yang lain Seperti itu sih teman-teman Ya Next Poin berikutnya Kita akan melihat kondisi kehidupan asemalat teman-teman Cancer yang sedang Jomblo single mom dan single dead Nah Di sini ada justice ya Ini adalah sebuah kartu yang melambangkan Tentang sebuah kemenangan keadilan dan kestabilan teman-teman Artinya ya jelas ya teman-teman Di sini sepertinya bakal ada Keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu terima Gitu loh Ya Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada temperance Oke Nah Yang pertama keberuntungan yang akan kamu dapatkan Antara terkait dengan kondisi kehidupan sosial ya teman-teman Baik itu pekerjaan Usaha bisnis Ya Keuangan Ataupun terkait dengan Kondisi kehidupan yang kamu yang lain nih teman-teman Ya Yang jelas memang kalau aku lihat sih Sebenarnya masalah kondisi keuangan ya Lebih bagus gitu loh teman-teman Dan kemudian Di sini ada fake off switch teman-teman Nah Untuk kondisi kehidupan asmara Aku rasa memang kamu harus Lebih banyak bersabar Dan berjuang ya teman-teman Karena Ya gak semudah itu memang Untuk mencari pasangan hidup gitu loh Ya Karena Ya jangan sampai kamu terburu-buru Jangan sampai ini kamu terlalu Mudah percaya gitu loh Karena apa ya pada akhirnya Nanti bakal kamu kembali mengalami kekecewaan Ya lebih baik Bersabar deh terlebih dahulu teman-teman Sampai benar-benar Tuhan nanti Akan mengirimkan jodoh dan pasangan hidup Untuk kamu Oke Next Poin terakhir ya Kita akan lihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer yang saat ini Sedang PDKT Ataupun sedang dekat dengan seseorang Nah Aku di sini punya Tiga kartu Teman-teman Kalau aku lihat dari ketiga kartu ini Ini cukup positif banget loh Dan bahkan sangat istimewa banget Karena apa Kalau aku katakan sih Kamu bertemu dengan seseorang Yang tepat banget sih hal ini Ya Sepertinya memang harapan-harapan kamu Untuk mendapatkan jodoh dan pasangan Yang Mapan Yang memiliki pekerjaan yang tetap Mungkin memiliki kondisi kehidupan sosial Yang cukup baik Ya Dan bahkan dewasa banget Penyayang gitu Ya Kamu temukan gitu loh Bersama Seseorang yang saat ini memang sedang dekat dengan kamu Gitu loh teman-teman Ya Sehingga itulah Dasar dari Reading-an aku kali ini Bahwa Ya kamu bertemu dengan seseorang yang tepat Dan gak ada salahnya sih Kamu mencoba untuk Perlahan demi perlahan ya teman-teman Perlahan demi perlahan Kamu membuka hati kamu deh Gitu Oke Next Kita akan melihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan Keperuntungan dari teman-teman Cancer di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja Yang akan keluar teman-teman Dan Aku akan langsung ambil ya 3 tanggal lahir sekaligus Semoga ya tanggal lahir ini Punya kamu yang keluar teman-teman Ya Nah yang pertama disini ada tanggal 9 Tanggal 10 Kemudian disini ada tanggal 1 Oke next Disini ada tanggal 18 Tanggal 27 Kemudian tanggal 11 Kemudian Disini ada tanggal 24 Tanggal 7 Tanggal 30 Oke yang terakhir ya Disini ada tanggal 26 Tanggal 25 Dan yang terakhir ya teman-teman Disini ada tanggal 23 Maka aku rasa inilah Readingan untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.